Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tersayang dan terhormat Kita jumpa lagi dalam Youtube Farisaren Publishing Channel Dalam episode berbagi Sahabat Nyawa adalah anugerah ilahi Dari Allah yang maha bijak Tuhan yang maha kuasa Bagi setiap manusia yang sudah ditakdirkannya untuk hidup di dunia Nah Sehingga nyawa siapapun kita Baik kita profesinya apa Kita dari tingkat sosial yang bagaimana Bagaimana keadaan kondisi fisik dan kesehatan kita Dan apapun profesi kita Kita sama-sama dianugerahi Nyawa yang berharga Yang mengusik sahabat adalah berbagai berita akhir-akhir ini tentang Murahnya harga sebuah nyawa Kayaknya nyawa hilang Begitu mudahnya Dan tanpa alasan yang jelas Kalau saja kita tinjau takdir memang kehendak Allah yang maha bijak Namun Perlu kita sikapi Ya Manusia bisa kehilangan nyawa Dipanggil kembali keharibaannya Melalui kecelakaan Sakit Maupun memang sudah takdirnya Takdir memang milik ilahi Namun yang segaris bawahi adalah Pencabutan nyawa Atau penghilangan nyawa Sesama manusia oleh manusia lainnya Ini yang menarik untuk kita bahas Yang pertama adalah misalnya konflik politik Yang berujung pada peperangan Itu wajar Tetapi akhir-akhir ini banyak berita kita melihat Bagaimana orang begitu saja Membantai orang tanpa alasan Bahkan murid-murid SD Bahkan orang-orang yang sedang menikmati kuliner Ya ini banyak terjadi di Amerika Di belahan dunia lainnya Namun Yang paling mesti kita sikapi adalah Yang perlu kita pertanyakan adalah Mengapa anarki begitu merajalela Bisa seperti ini Jawabannya mungkin adalah Kalau menurut saya Keimanan Karena dengan keimanan yang penuh Kita akan senantiasa Berserah diri Memiliki rasa penerimaan yang besar dalam diri Dan sadar Bahwa segala anugerah Allah Patut dihargai Sering kita dengar alasan yang kelise Ketidakpuasan Menjadi trigger Jikal bakal Pembantian-pembantian Tanpa alasan itu terjadi Namun kalau kita bahas secara logika Bukankah ketidakpuasan dan kekecewaan kita Kalau kita hendak memperbaikinya Lebih logis Kalau kita perbaiki Dengan Berbuat baik Bukan menambah kerusakan Yang sudah mengecewakan kita Bukankah begitu sahabat Ini sekedar pemikiran Buat Anda dalam berbagi Mari Kita ciptakan dunia yang damai Penuh toleransi Penuh perdamaian Penuh cinta kasih Kalau memperbaiki ketidakpuasan Perbaikilah dengan kebaikan Bukan dengan menebar anarti Insya Allah Dunia kita akan semakin indah Saya Faris Aram Untuk Faris Aram Publishing Channel Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax